Assalamualaikum hello guys welcome back again to my channel so jadi di video tutorial hari ini aku mau kasih tutorial cute katan sih pakai lagu sahabat sesurga dan ada kalian itu yang request lagu ini dan kemarin itu ada yang request lagi pakai fotonya tim bricis maaf banget soalnya aku eksperimennya kemarin pakai fotonya uzang guys aku mohon maaf sekali lagi buat kalian ya dan kita langsung aja mulai ke tutorialnya Oh iya sebelum ke tutorialnya jangan lupa untuk subscribe channel aku supaya kalian tahu transisi ccp atau transi alert motion atau tutorial lainnya aku udah nambahin satu new movie ya guys dan aku namain new movie-nya tuh sahabat sesurga nah langkah pertama kalian tambahin satu new movie square down terus kalian tambahin satu buah foto mirror ya guys di foto mirrornya kalian tambahin custom transition lah ngelek tambahin custom transition kalian geser sampai segini transinya jangan sampai habis pokoknya kayak gini kursornya yang di depan terus fotonya tuh giniin serong miring tambahkan circular yang eh kurang dikit lagi ini tambahin circular color yang out kan kayak gini guys hasilnya kalian save galeri ya aku mohon maaf banget kalau ada suara musik soalnya tuh tetangga aku lagi nyetel musik banter banget ya Allah sumpah terus kalian balik ke file yang ada lagunya kalian tambahin video yang tadi barusan kita save di videonya kita zoom segini terus kalian tambahin custom transition transinya di kanan setengah aja pilih yang di belakang kursornya terus kalian kecilin videonya tambahkan circular yang in kita lihat ya guys terus kalian tambahin transi pertama yang udah pernah kututarin aku bakal taruh linknya di description box untuk tutorialnya ya terus di videonya kalian tambahin custom transition pilih yang di depan kursornya kalian zoom circular yang out tambahin custom transition pilih yang di belakang kursornya kalian zoom circular yang in kita lihat terus aku menambahin transi kedua aku juga bakal taruh link totalnya di description box ya jangan lupa cek terus di videonya tuh agak dipotong sedikit bagian akhirnya ya kita lihat nah terus kalian tambahin custom transition pilih yang di depan kursornya yang segitiga biru kalian zoom circular yang out tambahin custom transition pilih yang di belakang kursornya segitiga biru ya guys kalian zoom circular yang in terus kalian tambahkan tiga buah foto mirror ya kalian juga zoom foto mirrornya ya guys terus di foto mirror pertama kalian tambahin custom transition pilih yang di depan kalian kecilin tambahkan circular yang out tambahin custom transition terus kalian geser kayak gini miring serong tambahkan circular yang in terus di foto mirror yang in custom transition pilih yang di depan berbalik arah sama yang tadi tambahkan circular yang out kursornya di depan ya tambahin custom transition kursornya yang di belakang terus kalian putar ke kanan tambahkan tambahkan circular yang in terus yang di foto mirror ketiga kalian tambahkan custom transition pilih yang di depan putar kekiri tambahkan circular yang out kalian tambahin custom transition lagi pilih yang di belakang kursornya kalian kecilin tambahkan circular yang in terus Kalian pasin bitnya ya guys tuh ngelek ngelek nah kalian potong segitu nah potong pokoknya yang pas pas sesurga ada tuh kan potong kan ada tiga buah foto mirror kan pasin yang sesurga itu ya kata-kata sesurga nah lihat agak dibotong sedikit yang belakangnya yang di foto mirror ketiga potong sedikit ya guys kita lihat lagi terus kalian tambahin transi ketiga aku bakal taruh linknya di description box juga ya untuk tutorialnya terus yang di videonya kalian tambahin custom transition pilih yang di depan kalian zoom circular yang out kita pasin bitnya tadi belum aku penuhin volumenya kita pasin bitnya ya guys terus kalian copy transisi yang ini ya guys yang ini oh iya guys aku tadi lupa kasih tau transisi yang pertama itu kan aku tutorialnya kan geser ke atas nah ini kan di video yang ini kan kayak muter gitu kan kalian tinggal ubah jadi rotasi aja guys jadi muter kan aku tutorial eh tutorialnya tuh kan geser kan nah kalian tinggal ubah jadi muter biar pas sama lagunya gitu guys nah kalian copy kita lihat terus aku mau tambahin transisi yang ke 3 4 yang ke 4 aku juga bakal taruh linknya di description box ya terus di videonya tuh agak dibotong sedikit bagian depannya nah dibotong ini transisi yang flip ya kita langsung tambahin custom transition pilih yang di depan kalian zoom circular yang out tambahin custom transition pilih yang di belakang ah ngelak guys zoom circular yang in kita lihat bitnya nah ini di bagian sini potong ini yang di bagian depannya agak dibotong sedikit lagi ya kita lihat pokoknya yang kata-kata saling menjaga itu kalian bahasin sama videonya yang ini terus kalian ke new movie yang tadi kalian tambahkan dan habis 2 yang ini kalian tambahkan 2 buah foto mirror terus di foto mirror pertama kalian tambahin custom transition penuhin pilih yang di belakang putar ke kanan tambahkan circular yang in kecilin durasinya di foto mirror kedua kalian tambahin custom transition penuhin pilih yang di depan putar ke kiri tambahkan circular yang out maksudnya kalian kecilin durasinya kalian kecilin durasinya save ke galeri ya nah kemudian video yang barusan tadi kita save itu ingkirin dulu taruh sini terus trans yang di foto mirror pertama kalian hapus tambahin custom transition penuhin pilih yang di belakang kalian kecilin eh gak ada yang besarin aja guys besarin tambahkan circular yang in di foto mirror kedua kalian hapus transnya tambahin custom transition penuhin pilih yang di depan kalian kecilin dengan rapi aku kalau ngezoom itu emang miring ya aku berusaha gak miring kalian kecilin pilih yang di depan dia kursornya kalian tambahkan circular yang out kan hasilnya kayak gini nah terus yang videonya itu taruh bawah kalian crop jadi dua atas sama bawah dengan rapi ya guys cropnya atas sama bawah nah kalian pilih yang crop yang di bawah klik down kan kayak gini kalian save ke galeri balik ke new movie yang ada lagunya kalian tambahin video yang tadi terus videonya kalian zoom tambahin custom transition pilih yang di depan kalian kecilin tambahkan circular yang out tambahin custom transition pilih yang di belakang kalian kecilin tambahkan circular yang in terus kalian copy yang fotomirror yang ini yang udah kita tambah trans yang tadi tinggal copy copy aja ya tunggu ya guys aku mau copy dulu fotomirror yang ini nah setelah kalian copy yang trans yang pertama di fotomirror pertama itu kalian ubah ya pilih yang di depan kursornya kalian tinggal zoom aja nah circular yang out ya guys kita lihat terus kalian tambahkan satu buah fotomirror fotomirror nah setelah kalian menambahkan aku tadi lupa ya guys transi kedua yang di fotomirror ketika itu kalian juga ubah kalian tinggal klik aja transinya kalau mending kalian agak lebarin dikit guys terus keduanya kalian habus tambahin custom transition setengahin pil yang di belakang terus kalian geser kayak gini miring ya tambahkan software yang in kita pasin bitnya nah potong di bagian situ kita lihat nah terus di fotomirrornya itu kalian zoom tambahin custom transition pilih yang di depan geser berbalik ke arah sama yang tadi tambahkan software yang out kursornya di depan ya tambahin custom transition kalian kecilin tambahkan software yang in kita lihat nah di bagian yang seterusnya seterusnya yang akhirnya yang seterusnya itu kalian potong buang yang gak penting kita lihat terus kalian copy trans yang hexagon yang ini copy taruh sana taruh disini kita lihat nah di bagian yang pas teg yaitu kalian potong kita lihat agak potong lagi agak potong lagi jadi emang susah ya ngepaskin bitnya kelihatannya yang foto mirror keempat itu kurang pas bit kalian agak potong lagi dikit nah kalian lebarin gini terus yang ini kan buang yang kecilannya kita lihat lagi fotonya agak digeser ke kiri eh videonya maksudnya guys oke guys segitu dulu ya tutorialnya aku bakal upload selesinya di instagram aku di at semoga bermanfaat don't forget to like comment juga subscribe and see you on next video assalamualaikum bye bye